So, kemarin banyak yang bertanya tentang setelah kita posting di internet. Banyak posting di Instagram, banyak posting video kayak begini. What next? Kapan kita mulai jualan? Apa kita mesti posting-posting gitu tapi sampai kapan? Apakah kita harus jualan di depan atau kita harus jualan di belakang? Well, buat saya pribadi sih anyway. First thing first, kalau Anda baru memulai channel Anda. Pastikan Anda give a lot of value. Jadi kasih konten-konten kayak begini gitu. Jadi bener-bener kasih Anda menjawab pertanyaan mereka. Anda menjawab keraguan mereka. Anda menjawab objektif mereka. Kenapa mereka nggak beli produk Anda misalkan? Alasan mereka apa? So, for example, ketika orang belum mau belajar digital marketing. Misalkan mereka masih berpikiran bahwa dia Gaptek. Dan bahwa orang Gaptek itu tidak bisa belajar digital marketing. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus dijelaskan terlebih dahulu di awal sebenarnya. So, your job is actually untuk create interest and demand. Nah, kapan kita mulai jualan? Nah, ini menarik banget ketika waktu itu saya sempat join di MLM Company gitu ya. A few years back gitu. Biasanya orang ketika prospek, kita undang, datang, kemudian kita cerita prospek ke sana kemari. Kita kasih compensation plan, bonus, structure and everything. Habis itu kita closing gitu. Nah, yang saya lakukan kemarin, well, conversion rate saya cukup bagus waktu itu. Cara saya adalah, saya akan cerita sebenarnya. Saya akan build rapport. Saya akan berusaha membuat koneksi dengan mereka. Mengerti mereka. Sampai akhirnya, ada tandanya nih. Sampai akhirnya mereka bertanya, gimana caranya? Nah, ketika dia nanya, ketika mereka mulai nanya gimana caranya, barulah saya keluarkan iPad saya dari tas. Ini loh ya. Alasannya adalah kayak gini. Secara psychology adalah, saya mengeluarkan ini karena kamu nanya. Kalau kamu nggak nanya, saya nggak akan keluarin kok presentasinya. Saya cuma cerita ke sana kemari. Saya berusaha membuat dia interested. Saya berusaha membuat dia menyadari dia punya problem. Oke? So, setelah dia nanya, baru saya keluarkan. Setelah saya keluarkan pun, saya akan mengatakan bahwa, Oke, I'll show you bentar aja kok. Jadi nggak lama kok. Jadi saya nggak akan potong waktunya lama-lama. Itu secara psychology itu perlu diucapkan gitu ya. Nah, sekarang, di dalam dunia kayak begini, digital kayak begini. Video, kemudian Instagram, kemudian Facebook, dan sebagainya. Kapan mulai jualannya adalah, ketika Anda mulai banyak mendapat pertanyaan. Gimana caranya saya mendapatkan produk Anda? Atau gimana sayanya? Kalau saya nih, gimana caranya saya belajar? Gimana caranya saya mengerti tentang copywriting? Gimana caranya saya memulai digital marketing? Saya bisa, saya pengen bisnis, tetapi saya nggak punya ide bisnis. Jadi caranya adalah, Anda menunggu mereka bertanya. Jadi ketika mereka mulai bertanya, itu tandanya Anda sudah boleh berjualan. Artinya adalah, ketika mereka mulai bertanya, Anda sudah menggugah mereka. Dengan salah satu konten Anda, saya nggak tahu yang mana, karena Anda bisa saja posting banyak hal, dan audiens Anda bisa melihat konten pertama, konten kedua, bahkan sebalik-sebaliknya kayak begitu ya. Kita nggak tahu yang mana, Anda nggak tahu yang mana. Kalau Anda tahu, better. Jadi Anda harus cari tahu, sebenarnya. Mana yang membuat mereka jadi tertrigger, mereka jadi penasaran dan pengen nanya. Saat itulah Anda baru boleh jualan. Jadi bukan jualan di awal-awal langsung jualan. Apalagi cuma posting foto, terus jualan gitu. Ya bisa sih, kalau misalkan Anda jualan barang-barang yang orang nggak perlu di edukasi sih, bisa banget sih. Nggak ada masalah gitu kan. Cuma kendalanya lagi adalah, kalau misalkan jualan barang kayak begitu, kan juga komentiternya banyak. Kita nggak ngebahas itu nih kali ini nih. Kita ngebahas, kalau Anda sudah edukasi nih, kapan Anda mulai jualan. So you know now, bahwa Anda harus membuat konten yang men-trigger ya, men-trigger supaya mereka itu tertarik dan interest. Nah, tips berikutnya adalah, kalau misalnya mereka belum tertarik, maka tugas konten Anda adalah menciptakan problem. Contoh, misalkan, anak kecil sakit, kita kasih antibiotik, obat ke dokter dan sebagainya, selesai. Sakit sembuh gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka ketika kita di Bonnells, essential oils yang Bonnells, maka kita menciptakan problem. Yaitu adalah, ketika anak kecil Anda sakit dan diberikan antibiotik terus-menerus, sebulan berapa kali nih, itu akan mengganggu organ dalam dia. Karena anak kecil dikasih antibiotik terus-terusan, sakitnya gantian lagi, apalagi kalau sudah mulai sekolah. Dia jadi memiliki problem baru nih, oh ya bener juga ya, saya tidak mau pakai antibiotik terus-terusan. Padahal sebelumnya antibiotik itu bukan problem buat dia kan, sakit. Flu, dikasih antibiotik, sembuh, selesai. No issue, no problem. Tapi begitu ada cerita, Anda menciptakan problem buat dia. Sehingga dia akhirnya mengerti, edukasi kan membuat orang mengerti ya, mengerti bahwa dia memiliki problem. Yaitu tidak lagi menggunakan antibiotik ketika anaknya sedang flu. Maka gunakan produk ini, Bonnells. Nah, kayak gitu. Jadi, Anda gimana caranya meng-create konten yang bisa menciptakan problem dari audits Anda? Nah, kurang lebih kayak begitu. Oke, let's discuss, dikomen, kira-kira apa aja yang sudah Anda lakukan, edukasinya seperti apa, dan bagaimana rangkepan audits Anda. Terima kasih telah menonton!